Intro Selamat pagi Ibu Bapak Sudara Bulan ini adalah bulan keluarga yang mana kita belajar bersama-sama tentang keluarga Minggu kemarin saya mengajak Anda belajar tentang bagaimana membangun keluarga yang kuat bagaimana membangun keluarga yang tangguh bagaimana membangun keluarga yang hebat dan hal pertama yang kemarin kita pelajari bersama-sama adalah bahwa kita harus menjadikan Tuhan sebagai dasar di dalam keluarga kita bahwa anak kita kepada Tuhan buat mereka mengenal Tuhan bawa pasangan kita kepada Tuhan bawa keluarga kita semuanya untuk mengasih Tuhan dengan sungguh-sungguh semuanya diawali dari keluarga dan saya percaya bahwa keberhasilan kita di dalam pekerjaan juga diawali di dalam keluarga amin demikian juga kami ketika kami memutuskan untuk melayani Tuhan bahkan kami menjadi hamba Tuhan maka kami pun akan mengawali dulu bagaimana kami membangun keluarga kami sebab kalau keluarga kami kuat maka pelayanan kami juga akan kuat tetapi sebaliknya ketika keluarga kami lemah keluarga kami rapuh hubungan kami tidak sehat apa yang bisa kami bagikan kepada jemaat tentu saja tidak ada jadi semuanya diawali dari keluarga kemarin kita sudah belajar tentang menjadikan Tuhan yang terutama Tuhan yang prioritas di dalam keluarga hari ini saudara kita akan belajar bersama-sama tentang kasih di dalam keluarga percayakah anda bahwa Tuhan sesungguhnya begitu mudah untuk memberkati kita yang percaya katakan amin tadi firman Tuhan berkata di dalam pujian yang dinyanyikan alangkah baiknya dan alangkah indahnya kalau kita semuanya hidup dalam kerukunan itu berbicara juga termasuk di dalamnya adalah keluarga kalau keluarga kita rukun suami istri rukun orang tua anak rukun bahkan mertua menantu rukun maka itu menarik berkat karena firman Tuhan tadi berkata Tuhan memerintahkan berkat berkat itu bukan harus kita kejar saudara anda dan sayang memang harus bekerja tetapi berkat itu datang karena Tuhan yang memerintahkan yang percaya katakan amin memerintahkan bahkan dari embun gunung Hermon sampai ke gunung Sion Hermon itu letaknya di Israel bagian utara sedangkan Sion itu Israel bagian selatan jauh sekali tetapi kalau Tuhan sudah memerintahkan berkat tidak ada yang mustahil orang berpikir bahwa ini tidak mungkin tetapi apa yang tidak mungkin bagi Tuhan kita semuanya harus tahu bahwa Tuhan mampu melakukan semuanya apa yang tidak mungkin bagi kita manusia tetapi percayalah bagi Tuhan segala-galanya mungkin dari hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya Allah bisa kerjakan itu bagi kita kalau kita hidup dalam kerukunan saya mengamati saudara suami istri kalau rukun itu menarik berkat yang luar biasa orang tua dan anak rukun itu menarik berkat yang luar biasa hanya masalahnya seperti ini bukankah kita seringkali bergesekan dengan orang-orang terdekat dan siapa orang terdekat kita? pasangan kita siapa orang yang terdekat dengan kita selain pasangan kita? orang tua kita siapa yang terdekat lagi? mungkin saudara kandung kita ipar kita itu orang-orang terdekat dan jujur saja seringkali terjadi gesekan dengan mereka dan memang benar Alkitab mengatakan bahwa besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya kita diizinkan mengalami gesekan dan digesek oleh orang-orang terdekat dengan kita semuanya padahal kita tahu kuncinya kalau kita hidup dalam kerukunan ini kayak dua kutub di satu sisi kita mudah sekali mengalami gesekan dengan orang-orang yang dekat dengan kita tetapi di sisi lain kalau kita memang ingin hidup di dalam berkat maka kita juga harus berdamai dengan mereka karena itu kita mau belajar sama-sama bahkan tokoh di dalam Alkitab orang yang sangat dekat bagaimana tidak dekat kalau mereka sembilan bulan berada di perut yang sama siapa orang ini? orang ini adalah Esau dan Yaakob kakak adik sembilan bulan sepuluh hari berada di kandungan yang sama begitu dekatnya mereka tetapi sekalipun dekat sekalipun mereka ini anak kembar tetapi toh Alkitab mencatat mereka ini juga bisa mengalami gesekan orang kembar sudara konon katanya kalau orang kembar itu punya seperti telepati menginginkan ini maka sudaranya yang berada di ujung yang lain kok bisa memikirkan hal yang sama yang satu membayangkan ini eh kok bisa dalam waktu yang sama juga membayangkan objek yang sama jadi kalau kembar jiwanya itu kayak berpadu katanya demikian tetapi dalam cerita ini yang kembar kurang dekat apa lahirnya bareng sudara selisih mungkin dalam hitungan waktu yang sangat singkat tapi nyatanya Esau dan Yaakob perselisihannya luar biasa tajam si adik ini memang agak akal-akalan si Yaakob ini lebih cerdik dibandingkan dengan kakaknya Esau yang berangasan karena itu ketika kakak lihat kakaknya pulang dari berbulu kelihatan lapar sementara dia memasak kacang merah lalu kemudian dia tawarkan itu bodohnya lagi kakaknya gampang diakali maka begitu tergoda dia jual hak kesulungannya hanya demi sepiring kacang merah gak cuma itu maka Yaakob ketika mendengar bahwa ayahnya hendak memberkati Esau sebagai anak sulung berkat sulung maka Yaakob pun menipu ayahnya sendiri dengan mengakalinya dengan cara-cara yang memang cerdik sampai ayahnya ragu ini Yaakob atau Esau tapi kalau dilihat bulunya diraba-raba karena waktu itu Isak sudah tua matanya kabur dia merasa ini kelihatannya Esau tapi kalau suaranya kayaknya Yaakob tapi karena waktu gak lama maka Isak pun memberkati Yaakob dengan berkat sulung dengan kata lain si adik mencuri berkat yang harusnya menjadi bagian kakaknya pulang dari berburu mengolah masak Esau berpikir sebentar lagi dia akan diberkati sebagai anak sulung itu berkat gak main-main saudara bukan hanya seperti didoakan biasa tapi itu menentukan perjalanan hidupnya menentukan nasib anak-anak dan keturunannya maka yang terjadi Yaakob diberkati luar biasa hingga akhirnya bangsa Israel kita kenal sampai hari ini sedangkan Esau tidak menjadi bangsa siapa-siapa maka akhirnya Esau sedemikian kecewa dia sedemikian marah ketika dia melihat adiknya menipu ayahnya untuk merebut hak kesulungannya maka kalau kita membaca di dalam kejadian fasal 27 ayat 41 saya bacakan buat saudara supaya saudara bisa membayangkan betapa kakak adik ini mengalami konflik yang sangat tajam Esau menaruh dendam kepada Yaakob stop kalau sampai dendam ini bukan perkara sepelek ini bukan perkara remeh kalau sampai dendam itu berarti peristiwa yang sangat menyakitkan sangat mengecewakan buat Esau karena apa karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya lalu ia berkata kepada dirinya sendiri hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi pada waktu itulah Yaakob adikku akan kubunuh ini kakak berencana membunuh adiknya sendiri karena dia merasa ditipu oleh adiknya ini masalah yang sangat serius dan faktanya dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun kerap kali mengalami masalah yang sangat serius sehingga ada orang tua dan anak tidak punya hubungan yang indah tidak punya hubungan yang dekat ada anak yang sedemikian kecewa dengan orang tuanya dia merasa dikecewakan oleh ibunya mungkin atau dia merasa dikecewakan oleh ayahnya mungkin ada juga orang tua yang kecewa dengan anak-anaknya ada orang tua yang merasa sudah membesarkan anaknya merawat anaknya melakukan semuanya untuk anaknya tetapi anaknya kok gak ngerti kepada orang tuanya maka kayak ada gap yang cukup lebar lalu kemudian menimbulkan konflik yang berkepanjangan ada juga antara mertua dan menantu ada juga antara saudara kandung lebih lagi periparan yang seperti ini kerap menjadi konflik dan memang faktanya kita tidak dapat meniadakan itu kabar buruknya anda dan saya tidak bisa meniadakan konflik saya pun harus mengakui saya bisa berselisih dengan istri saya saya tidak bisa meniadakan konflik saya mungkin bisa saja berselisih dengan anak saya anak saya mungkin bisa saja kecewa dengan saya kita semuanya tidak bisa meniadakan konflik tapi kabar baiknya anda bisa untuk meminimalkan konflik amin dan kalau nanti terjadi konflik apa yang harus kita lakukan itu yang akan kita pelajari tapi paling tidak sebelum konflik itu terjadi diminimalkan lebih dulu saya berikan beberapa contoh sederhana dan gampang misalnya yang seringkali terjadi di dalam keluarga antara mertua dan menantu orang tua dan anak yang namanya orang tua dengan cucunya atau anak kita misalnya itu kadangkala hubungannya itu lebih dekat daripada kita sendiri betul atau betul kita ingat dulu ketika dibesarkan oleh orang tua kita kita kerap dimarai kita kerap dihajar tapi anak kita atau dengan kata lain cucu daripada orang tua kita begitu disayang begitu dimanja maka seringkali ada cara asuh yang berbeda ini masalah kadangkala si orang tua tidak menerapkan aturan yang tegas disiplin kepada anaknya tapi karena mungkin entah tinggal satu rumah dengan mbahnya dengan emaknya engkongnya kakeknya neneknya lalu kemudian aturan di dalam rumah tangga keluarga itu bisa berantakan dan berubah karena kita menerapkan disiplin lalu kemudian ayah kita misalnya begitu sayang dengan anak kita akhirnya dia menerapkan prinsip didik yang berbeda dimanja berlebihan saya pernah ketemu dan ini nyata saudara ketemu dengan satu keluarga yang mana ini orang tua sangat sayang dengan cucunya dan kemudian cucunya ini dihajar oleh ayahnya dan apa yang terjadi siapa yang jadi perisai buat si anak mbahnya ini bahkan mbahnya berkata karena mbahnya ini cerita ke kami kalau mau hajar lagi langkai mayatku luar biasa ini pendekar mungkin masa lalunya kalau seperti ini si ayah bisa bikin apa saudara nanti si anak besar kepala kalau ada apa-apa dia akan lari kembahnya betul gak orang tua akhirnya frustasi lalu kemudian pikir caranya gimana kalau seperti ini maka ditarik udahlah kita keluar dari rumah ini pisah daripada rumah keluarganya dia pikir masalahnya selesai ya selesai untuk masalah mendidik anak tapi masalahnya ada buntutnya si ayah si ibu si orang tua marah karena merasa anaknya meninggalkan dia betul gak dan nanti kalau dia ajak anaknya kesana dia takut anaknya keracunan lagi oleh mbahnya maka jarang-jaranglah pergi ke mbahnya kalau demikian mbahnya ngamuk lagi ini mau menjauhkan aku dari cucuku betul gak kapan masalah ini bisa selesai padahal orang tua ini mumpung ada banyak mbah-mbah disini yang sudah jadi kakek jadi nenek ingat ya firman Tuhan berkata sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya menjadi satu daging maka pernikahan yang ideal ini yang ideal kalau bisa saat menikah keluarlah dari rumah orang tua anda masing-masing kalau bisa memang ada kondisi-kondisi tertentu misalnya belum siap misalnya juga harus menemani orang tua tapi idealnya kalau bisa memang harus meninggalkan supaya mandiri supaya pola asuh anak kita juga terkontrol dengan baik lalu kemudian kalau anda punya rumah selalu di rumah anda itu selalu ada yang namanya pagar fungsi pagar apa? ada yang berkata supaya indah betul fungsi pagar apa? supaya aman betul tapi fungsi pagar yang utama bukan itu fungsi pagar yang utama adalah batas pembatas yang jelas pagar itu menentukan seolah-olah dia mau berkata ini daerah kedaulatanku itu pagar maka ketika anda menikah anda harus punya pagar yang jelas dan orang tua disini tolong perhatikan kalau anak anda sudah menikah tolong hargai pagar yang mereka sudah buat saya berkomitmen satu kali kelak ketika anak saya menikah anak saya punya anak saya punya cucu saya akan belajar menghargai apapun kedaulatan yang dibangun oleh anak saya karena seringkali pertikaian terjadi justru dari hal-hal remeh seperti ini kita seringkali lompat pagar maka anak merasa tidak dihargai merasa tidak dipercaya merasa bahwa kita orang tua terlalu campur tangan di dalamnya nanti menimbulkan konflik yang berkepanjangan sekali lagi yang kita bisa lakukan adalah meminimalkan konflik pertanyaan berikutnya pak kalau sudah terjadi konflik gimana kalau antara orang tua dan anak konfliknya tajam gimana diem-dieman gimana yang lebih parah lagi bukankah anda pernah mendengar si anak menuntut orang tuanya diseret di meja pengadilan orang tua harus bayar pengacara si anak bayar pengacara saya tidak tahu kata apa untuk menjelaskan kebodohan ini yang untung siapa pengacaranya yang untung siapa hakimnya mungkin yang rugi siapa dua-duanya padahal mereka orang tua anak pernahkah anda mendengar kakak adik kakak adik ribut entah mungkin karena gengsi tidak ada yang berani memulai untuk rekonsiliasi akhirnya mereka sama-sama yaudah jalur hukum ayo padahal mereka dibesarkan dari kecil mungkin satu rumah mungkin satu kamar kalau sekolah bareng-bareng bahkan kalau di masa susah satu telur pun dibagi dua atau empat anda makan telur yang sama yang dimakan oleh saudara anda karena kami juga punya pengalaman seperti itu satu telur dibagi dua betul gak makanya aneh kalau dari kecil mengalami masa-masa senang bareng masa duka bareng masa berat bareng kok bisa nanti setelah dewasa tuntut menuntut kalau terjadi apa yang harus kita buat kalau masalahnya sudah seperti Esau dan Yaakob yang satu sedemikian marahnya sampai aku harus bunuh dia ini kan bunuh ceritanya aku harus bunuh dia kalau sudah sampai tahap seperti itu kalau sudah sampai tahap mungkin kalau ekstrim bunuh mungkin anda gak ngalami tapi mungkin ada juga orang yang sudah berkata udah ya kalau ini benar-benar terjadi anggap kita tidak kenal anda pernah mendengar seperti itu kalau ini tidak selesai anggap kita bukan lagi saudara sehingga hubungan mungkin bisa putus dalam waktu yang cukup panjang atau mungkin bisa putus selamanya kalau itu yang terjadi gimana orang tua anak orang tua sudah ngancam kalau nekap wislah orang Jawa bilang hilang-hilangan mendok siji mendoknya sepuluh aman saudara masih punya sembilan tapi kalau mendoknya dua bahkan mendoknya satu telurnya cuma satu kalau ini gak selesai gak apa-apa lebih baik gak punya anak hati-hati orang tua hati-hati anak ayo kita cari solusi sama-sama masalah yang pelik saja bisa diselesaikan dan hari ini firman Tuhan mau ngajar kita sekarang kita akan belajar tentang bagaimana sekarang masalah daripada Esau dan Yaakob itu selesai saya mengajak kita belajar seperti ini kalau sedang ada masalah orang tua anak mertua menantu saudara kandung suami istri dan seterusnya ada tiga respon respon yang pertama biasanya ini orang yang ademayam gak mau ribut dia mendiamkan dan kurak-kurak gak ada masalah sehingga kalau pas kumpul keluarga waktu natal waktu lebaran seolah-olah semuanya happy-happy aja eh gimana ya pelukan juga ya ramah tapi dia sudah ngomong sudahlah kita jangan jangan dekat dengan orang itu sudahlah kita baik cukup setahun dua kali natalan dan lebaran setelah itu tidak ada kontak tidak ada perhatian tidak ada kepedulian ini ada masalah tapi pura-pura gak bermasalah ada yang responnya gini yang penting dari luar baiklah yang penting jangan malu-maluin keluarga ada yang seperti itu atau yang kedua terang-terangan menyatakan permusuhan karena masalah itu saya ceritakan tadi lebih baik kita gak kenal lebih baik kita putus sudahlah lebih baik kita tidak lagi dianggap satu keluarga ada yang seperti itu atau mungkin juga ini pilihan yang harusnya anda ambil yang harusnya saya ambil sebagai orang percaya melakukan rekonsiliasi atau berdamai masalahnya saya tanya siapa yang pernah konflik dengan keluarganya konflik dengan orang tua konflik dengan anak konflik dengan saudara berdamai gampang gak? lalu berdamai gampang gak? susah yang bikin susah apa? sebetulnya dasarnya ini yang bikin susah bukan orang itu terlalu sulit untuk diajak berdamai yang bikin susah adalah ego kita yang tidak mau turun saudara anak merasa sangat dikecewakan dengan orang tuanya gak bisa kalau mau berdamai ya orang tuaku harus datangi aku si orang tua berpikir enak aja anak kurang ajar itu namanya kalau mau berdamai ya anak harus sungkem kepada orang tuanya dan akhirnya tunggu menunggu gak ada yang memulai lebih dulu maka saudara kalau kita membaca kejadian 32 ayat 11 yuk kita baca pelan-pelan ceritanya menarik sekali pelajari dari Yaakob yang pertama dia punya inisiatif untuk berdamai Yaakob punya inisiatif untuk melakukan rekonsiliasi ceritanya ini kan Yaakob mau dibunuh oleh kakaknya dan kemudian Yaakob melarikan diri ke pamannya di laban sana bekerja lalu kemudian dia temukan cara untuk sukses dan berhasil dan benar Yaakob di sana berhasil dia punya banyak istri dia punya banyak anak dia punya banyak pegawai dia punya banyak ternak tapi yang hebat adalah dia selalu ingat akan masalahnya dengan kakaknya ini yang bagus seharusnya bisa saja Yaakob pergi kemana dan seolah-olah tidak terjadi sesuatu dengan kakaknya tapi yang dilakukan Yaakob adalah aku mau bereskan dulu masalahku dengan kakak mau berdamai dan ini bukan hal yang main-main sebab kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-11 Yaakob sampai-sampai berdoa kepada Tuhan seperti ini lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku dari tangan Esau sebab apa saudara aku takut kepadanya jangan-jangan ia datang membunuh aku juga ibu-ibu dengan anak-anaknya jangan-jangan kalau aku nanti kembali kepada Esau aku datangi Esau jangan-jangan dia masih marah dan dia nanti akan bunuh aku dia akan bunuh istriku dia akan bunuh anakku sampai-sampai Yaakob berdoa kepada Tuhan memang sebagai saudara kembar Yaakob tahu persis bahwa Esau ini berangasan bahwa Esau ini pemarah bahwa Esau ini nekat ngawur bisa melakukan hal-hal yang kejam dia tahu persis maka kalau dia rekonsiliasi dia mau berdamai ada resiko yang harus dia tanggung maka kita perlu belajar yang kedua seperti ini kalau kita mau berdamai memang selalu ada resiko sekalipun anda mendengar bahwa hari ini Fikman Tuhan menceritakan bahwa akhir kisah Esau Yaakob itu happy ending tetapi saudara tidak selamanya dalam kita melakukan rekonsiliasi berdamai selalu happy ending ada juga ketika kita sudah memulai berdamai kita sudah berusaha untuk rekonsiliasi ternyata responnya tidak seperti yang kita bayangkan ternyata masih marah kita datangi kita minta maaf bukannya dimaafkan dimaki-maki bukannya dimaafkan diungkit-ungkit bukannya dimaafkan kita dipermalukan lalu kemudian kita tambah luka hati lalu kemudian kita berpikir yaudah kalau demikian saya rugi dulu melakukan rekonsiliasi jadi saudara kalau kita mau berdamai itu memang selalu ada resiko dan pilihannya hanya gini Anda saya tidak mau berdamai berarti Anda mungkin tidak perlu harus dipermalukan lebih kalau responnya ternyata tidak seperti yang kita harapkan Anda aman tetapi percayalah ada kekurangannya juga selamanya pikiran Anda hati Anda tidak akan pernah tenang damai zahra sebelum masalah itu selesai betul Anda akan selalu ingat ada ganjalan yang belum beres ganjalan itu harus dibereskan siapa yang kalau ketika makan lalu kemudian ada makanan entah sayur bahasa Indonesianya saya tidak tahu tapi bahasa jawanya itu nyelilit you know nyelilit itu rasanya kita tahu nanti sampai rumah kita gosok gigi selesai tapi sepanjang perjalanan menuju rumah lidah ini tidak bisa diam untuk usil untuk mencoba mengeluarkan sayur yang nyangkut di gigi itu benar tidak artinya apa kalau kita ada ganjalan itu rasanya pengen-pengennya cepat kita mau menyelesaikan kalau kita tidak mau menyelesaikan pikiran kita emosi kita semuanya mikirin akan hal ini maka sebetulnya kita perlu belajar berani ambil resiko dan harus ada yang memulai siapa yang memulai jangan tunggu orang lain memulai berdamai kita yang tahu kebenaran ini kitalah yang mengawali itu amin bahwa kasih adalah memberi bukan menunggu diberi termasuk halnya berdamai atau rekonsiliasi kasih itu berinisiatif bukan menunggu orang lain datang kepada kita ada resiko saudara tapi kalau saya lebih baik ambil resiko itu daripada tidak sama sekali dan jangan ngawur juga sebab Alkitab juga menceritakan hal yang harus kita lakukan kalau Anda tadi baca bahwa Yaakob rupanya berdoa betul gak berarti kalau Anda mau berdamai Anda mau rekonsiliasi orang tua anak anak orang tua mertua menantu periparan saudara atau saudara seiman atau bahkan teman maka awali dulu dengan doa biar hatinya dilembutkan oleh Tuhan hatinya disiapkan oleh Tuhan ibarat tanah ini sudah gembur ini sudah siap untuk bisa terjadinya hal yang baik lalu kemudian kalau Anda baca cerita Yaakob ini Yaakob ini yang gak ngawur mentang-mentang dia sudah berdoa lalu kemudian yaudah yuk kita nekat datangi yang terjadi terjadilah kalau nanti saya dipunuh yaudah kalau nanti istri saya anak saya ternak saya dihabisin yaudah enggak kalau Anda baca dengan teliti Yaakob pakai strateginya pakai strateginya apa dia bawa pasukan bawa budaknya bawa pasukan bukan untuk berperang tapi dia kerahkan semuanya bawa ternaknya semuanya tujuannya apa nanti kalau ketemu Esau dia akan sujud dia akan merendahkan diri dan nanti dia akan berikan banyak persembahan kepada Esau kakak ini bukan nyogok saudara tapi kalau mau berdamai rekonsiliasi memang harus diupayakan betul gak sebelum berdamai kirim masakan dulu amin apakah ada yang punya ganjalan dengan saya kirim masakan ke rumah saya kirim parcel ke rumah saya baru datangi saya caranya gitu atau kalau anda tiba-tiba dapat kiriman masakan dari istri saya karena istri saya juga kadang-kadang kirim jangan salah sangka bukan berarti ini ada apa ini mau rekonsiliasi yang gak juga saudara tapi maksud saya adalah ada strateginya juga gak ngawur dipertimbangkan sudah siap atau belum jadi kan gitu gak bisa oh Tuhan berkata aku harus berdamai lalu kemudian anda tanpa persiapan apa-apa langsung anda datangi itu itu namanya konyol dipersiapkan tanya kabar dulu tanya kepada adik ibu gimana masih marah gak dengan aku itu kan strategi wah gak tahu coba kamu cari tahu ya coba kamu pancing-pancing kamu ceritakan singgung tentang aku gimana reaksi ibu lalu kemudian si adik ini datang kelihatannya udah gak marah aku cerita tentang mas dia ngomong yes gak apa-apalah namanya anak juga bisa salah lah saudara itu kan strategi eh berarti sudah siap ini anda bisa masuk ke sana anda bisa paham amin lalu kemudian kita belajar sekarang kejadian 33 ayat yang pertama selain kita berdoa selain kita punya hikmat strategi ketika kita mau berdamai sekarang kita lihat cerita apa yang terjadi saat Yaakob bertemu pertama kalinya dengan Esau setelah puluhan tahun tidak ketemu puluhan tahun tidak ketemu dalam keadaan pisah tidak baik Esau marah sekarang ini pertemuan pertama kejadian 33 ayat yang pertama Yaakob pun melayangkan pandangnya lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Leah dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu yang menempatkan budak-budak perempuan itu berserta anak-anak mereka di muka Leah berserta anak-anak di belakang mereka dan Rahel berserta Yusuf di belakang sekali dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu stop sampai disini kalau kita yang memulai inisiatif untuk berdamai rekonsiliasi selain Anda berdoa selain Anda atur strategi ini kan Yaakob ini kan memang cerdik strateginya apa budak-budaknya ditempatkan yang paling depan jadi mungkin kalau kakaknya benar-benar ngamuk saudara membantai membunuh yang kena siapa budak-budaknya dulu kan gitu lalu kemudian di belakang budak-budaknya siapa Leah bukan Leah yang itu ya Leah yang istrinya Yaakob ini dan Leah ini memang kurang begitu dicintai Yaakob makanya ditaruh di depan dengan anak-anaknya lalu kemudian yang belakang siapa Raquel dan Yusuf ini kan yang paling disayangi di eman-iman ditaruh di belakang ya gak apa-apa namanya strategi tapi lihat keberanian Yaakob ini luar biasa dia sendiri berada di depan kemudian dia sujud sampai ke tanah tujuh kali hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu maka kita belajar berani merendahkan diri merendahkan hati gengsi ini dibuang ego ini harus ditekan selama ego kita lebih kuat daripada kasih kita gak akan pernah terjadi di rekonsiliasi ego ini jahat saudara ketika kita hendak berdamai ego akan berkata ngapain yang salah siapa kok kamu yang datang kamu nanti didatang kamu yang memulai damai nanti kamu dipikir kamu yang salah tunggu aja lalu ego berkata ya nek responnya baik kalau responnya ternyata dia marah dia maki-maki kamu kamu udah malu kamu tambah direndahkan mana harga dirimu ego berkata lagi tunggu udahlah sabar pada waktu kita mau lagi ego berkata wes lah sabar nanti tiba-tiba orang yang bermasalah dengan kita sudah selesai mati gak ada kesempatan dekonsiliasi maka ego harus dimatikan berani berdamai dengan merendahkan diri dan kalau kita mau berdamai gak usah ungkit masalahnya disini kan Yaakob gak mengungkitkan dia sujud saat dia gak ngomong tapi dulu kamu memang bodoh kok gak gitu saudara betul gak ya dulu kan aku ini masih muda dia gak ungkit dia gak pakai alasan dia gak pakai dalih ya dia minta maaf dia minta maaf aja gitu kita juga sama belajar merendahkan diri sekarang baca ayat yang keempat ini yang menarik ayat keempat dikatakan apa tetapi Esau berlari mendapatkan dia kan respon Esau ini tidak seperti yang Yaakob bayangkan bayangannya udah siap Esau tiba-tiba hunus pedangnya sudah siap kalau dimaki-maki sudah siap kalau budaknya istrinya anaknya dihabisi dia siap semuanya tapi responnya tidak seperti yang dia bayangkan dia pikir udahlah kalau aku dimaki-maki aja udah bersyukuri itu udah luar biasa asal tidak dibunuh sudah luar biasa tapi kadangkala ini yang memang terjadi ketika Anda dan saya mau berdamai dan rekonsiliasi Tuhan menolong kita dan melakukan jauh melebihi apa yang kita bayangkan sebelumnya percaya katakan amin karena yang terjadi Esau yang berlari bukan Yaakob Yaakobnya sih sujud ke tanah tujuh kali bukan Esau menunggu sampai adiknya begitu dekat enggak tapi yang dilakukan Esau adalah dia berlari dia dapatkan Yaakob di dekatnya dia dipeluk lehernya diciuminya dia lalu bertangis tangisanlah mereka pandangan yang sangat mengharukan dan memang harusnya demikian saudara kembar yang kembali hubungannya dipulihkan maka belajarlah ketika Anda berani berdamai Tuhan bisa melakukan lebih daripada apa yang kita bayangkan kadangkala tidak hanya masalah kita selesai saling mengampuni saling memaafkan saling memeluk tidak cuma itu kadangkala ada banyak bonus yang Tuhan siapkan kita tidak pernah tahu tiba-tiba kakak kita datang kamu ke sini naik apa naik bis udah itu merci bawa pulang kita tidak pernah tahu dia lihat adiknya punya kebutuhan apa dia kasih orang tua ketika lihat anaknya mau merendahkan diri mau berdamai rekonsiliasi orang tua mana yang hatinya enggak gokrok amin ibu-ibu bapak-bapak orang tua anda ketika anda datangi hatinya bisa hancur tidak hanya berdamai tapi dia akan berikan yang terbaik buat anda karena anaknya yang mungkin puluhan tahun hilang sudah ketemu lagi mirip kan cerita si anak bungsu si anak bungsu berpikir dalam hatinya udahlah kalau aku jadi hamba di rumah bapakku enggak papa sudah bersyukur daripada aku kelaparan makan ampas babi saja tidak diizinkan udahlah aku bersyukur tapi saudara nyata-nyatanya si ayah ketika lihat anaknya dari jauh si ayah berlari mendapatkan dia memeluk mencium tidak cuma itu dia berkata kepada pegawainya siapkan pesta berikan jubah terbaik kenakan cincin kenakan kasut terbaik Tuhan bisa melakukan lebih daripada apa yang anda bayangkan makanya beranilah untuk melangkah melakukan rekonsiliasi amin nanti nanti anda baca di rumah itu ceritanya kan bahkan seru sekali esonya tanya ini semuanya untuk apa yakubnya memaksa tolong diterima esonya berkata aku sudah punya banyak sudahlah ini untuk kamu saja mereka saling menunjukkan kemuran hati eso lalu tanya sekarang kamu tidak mau kemana yakub sebutkan tempat kemudian eso berkata aku antar saja yakub berkata enggak usah diantar eso berkata tetap memaksa untuk mengantar paling enggak orang-orang menjaga engkau ini kan tidak cuma pulih tapi berkatnya luar biasa mengalir dan melimpa ketika ada rekonsiliasi berdamai satu dengan yang lain saya akhiri dengan ini yang namanya kebencian kepahitan dendam jangan disimpan harus kita berdamai iblis itu pintar karena iblis seringkali bersembunyi di balik ego kita sehingga kita tidak mau untuk berdamai akibatnya kita akan terus sakit hati dendam kecewa dengarkan baik-baik kebencian sakit hati itu bisa membunuh saudara kebencian itu bisa membuat kita marah dari waktu ke waktu tidak selesai selesai kebencian dendam itu bisa membuat kita kehilangan sukacita tidak bisa ketawa lagi ketawa pun tidak lepas begitu kita ketawa ingat cerita itu marah lagi anda benci anda dendam anda kehilangan damai satra anda tidur jadi tidak nyenyak anda kalau ingat orang itu marah marah tidak bisa tidur padahal orang yang bermasalah dengan anda sedang tidur morok ngapain kita pelihara sakit hati kita kerja juga tidak fokus bahkan tahukah anda kesehatan terganggu karena kita sakit hati gimana bisa sehat antibody kita tersedot hanya untuk mensuplai masalah hati dan pikiran kita jadi belajar saudara berdamai dan melepaskan pengampunan kalau anda simpan kepahitan itu mirip seperti ini kita yang minum racun tapi kita orang kita ingin orang lain yang mati kepahitan itu seperti kita yang minum racun tapi berharap orang lain yang mati bagaimana bisa gak bisa kalau kita minum racun yang mati ya kita kalau kita simpan kepahitan ya rugi ya kita makanya ketika kita mengampuni itu bukan soal kita memberi kepada orang lain bukan yang diuntungkan orang yang kita ampuni mengampuni adalah hadiah terbaik bagi diri kita sendiri makanya kalau ada ganjalan di hati anda putuskan untuk berdamai lakukan rekonsiliasi izinkan kasih Tuhan mengalir turun dalam hidup kita semuanya amin amin Tuhan memberkati haleluya terima kasih buat